Beralih ke masalah lain, pemirsa sana sekarang ini banyak makanan yang beredar di pasaran dengan komposisi bahan yang kurang baik, bahkan beberapa makanan dibuat dari bahan yang sudah busuk. Namun ketika sudah diolah, makanan ini terlihat menarik dan tidak terlihat seperti berasal dari bahan yang sudah tidak layak dikonsumsi. Permasalahannya, bolehkah dalam Islam menjual makanan dengan kondisi bahan yang sudah tidak layak konsumsi? Jawabannya tergantung apakah hasilnya itu masih aman dan sehat untuk dikonsumsi atau memang dia merupakan sebuah makanan yang tidak layak untuk dimakan, tidak sehat, mau dorot. Kalau masih bisa dimakan dan para ahli kesehatan mengatakan aman, maka ini tidak apa-apa. Dan ini malah bagus karena apa? Karena makanan jadi tidak terbuang, walaupun dia mungkin sudah tidak layak untuk dikonsumsi pada saat itu, tapi ketika dia didaur ulang dengan berbagai macam teknik dan sebagainya, dan ternyata hasilnya tidak menjadi masalah menurut para ahli ilmu gizi dan ilmu kesehatan, maka ini boleh. Tetapi kalau dia ternyata malorot, merusak, beracun, mematikan, dan sebagainya, tetapi karena dipoles dengan zat warna tertentu, dengan kemasan tertentu, sehingga orang-orang jadi tertipu dengan hal itu, lalu mereka mengkonsumsinya, dan ternyata ini menjadikan malorot, maka ada larangan di situ, Jangan kamu bunuh dirimu, jangan kau ceburkan dirimu dalam kehancuran, tidak boleh memudaratkan orang lain, dan sebagainya, sekian banyak dalil menyebutkan, maka mendaur ulang makanan yang sudah tidak bisa dimakan, kalau hasilnya boleh dimakan dan sehat itu tidak mengapa, bagus, Tetapi kalau hasilnya malah merusak, merugikan masyarakat, maka perbuatan seperti ini tentu dilarang dalam syariat Islam. Pemirsa Hasanah, masalah lain yang sering ditemui di masyarakat adalah ketika membeli sesuatu, kita lupa membayarnya tanpa sengaja, seringkali karena tergesa-gesa, tetapi ketika ingin membayarnya, sudah tidak bisa lagi bertemu dengan sang penjual. Lalu kemanakah uang itu harus kita bayarkan? Nah pemirsa, jangan kemana-mana, Tanya Hasanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Hasanah, membayar pada penjual yang kita beli barang dagangannya sudah pasti menjadi kewajiban, sehingga jika kita tidak membayarnya, akan menjadi utang, dan utang hukumnya wajib untuk dibayar. Masalahnya, kadangkala saat membeli sesuatu dalam keadaan terburu-buru, tanpa sengaja, kita lupa untuk membayarnya. Namun ketika hendak membayar, sang pedagang sudah pindah tempat, tidak berjualan di tempat semula, sehingga kita tidak bisa lagi bertemu dengannya. Lalu bagaimana cara membayarkan uang yang seharusnya diberikan kepada penjual tersebut? Kalau kita lupa bayar makanan pada suatu tempat, sebutlah misalnya di kereta api misalnya, lalu kita harus bayarkan. Masalahnya kemana kita harus bayarkan? Kebetulan kalau misalnya kereta api itu, biasanya mereka adalah satu perusahaan. Dalam arti, yang berjualan makanan itu sebenarnya adalah PT KA itu sendiri. Maka yang penting kita bisa sampaikan kembali kepada perusahaan tersebut, tidak harus pakai kereta yang mana dan sebagainya, maka sebenarnya kita sudah bayarkan kepada pihak yang kita berhutang padanya. Nah yang agak susah adalah kalau misalnya yang dagang itu adalah individu-individu yang tidak terlacak. Dia bukan sebuah perusahaan yang punya gerai di mana-mana. Kita sudah tidak bisa lagi melacaknya. Maka akan kesulitan bagi kita untuk bisa menemukannya dan bisa membayarkannya. Nah ini apa resikonya? Resikonya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Atadaruna manilmuflis, Taukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Dan para sahabat menjawab ya orang yang berdagang, rugi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan orang yang muflis atau yang bangkrut itu adalah orang yang di hari kiamat dia datang dengan membawa banyak pahala, tapi ternyata dia punya banyak dosa, dia pernah makan harta siapa, pernah begini pada siapa, pernah begitu pada siapa. Nah pernah makan harta siapa ini maksudnya adalah hutang itu sendiri yang belum sempat dibayarkan. Maka nanti pahala dari amal-amal kita itu akan diminta oleh orang yang kita berhutang padanya dan berhutang-hutang kita bayar. Dia akan datang meminta pahala kita. Atau kalau kita sudah nggak punya pahala, maka dosa-dosa dia itu kita yang tanggung. Nah menghindari hal ini terjadi nanti di akhirat, maka kita bayarkan saja dalam bentuk amal soleh. Syukur-syukur malah bisa menjadi sebuah wakaf yang pahalanya mengalir terus dan kita dedikasikan pahala ini kepada pihak yang kita berhutang padanya itu. Jadi kalau nanti misalnya pihak yang berhutang datang pada kita, kita didatangi oleh yang menagi itu, maka pahala ini sudah kita siapkan, sudah ada depositnya. Bahkan Alhamdulillah bukan cuma sekedar deposit seharga yang kita berhutang, tapi sudah beranak-pinak, sudah menjadi sesuatu yang besar. Begitu dia datang, ini pahala kita berikan kepada dia tanpa harus mengurangi pahala-pahala yang sudah kita punya. Intinya adalah kita kalau bisa jangan berhutang. Jadi kalau kita makan, jangan lupa kita bayar. Jangan pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu akhirnya malah jadi hutang. Wah tidak ditagih inilah sama yang jual misalnya begitu. Tidak, kita harus ingat bahwa kita tadi makan apa saja, jangan pura-pura lupa, jangan belagak pilon, jangan merasa tidak ingat dan merasa tidak ditagih, lalu tidak kita bayar, tetap akan ada hitung-hitungannya di hari kiamat nanti, bayarkan sekarang. Tapi kalau sudah terlanjur dan lupa, maka kita lacak. Kita upayakan, kita cari bagaimana agar kita bisa bayarkan, dan kalau sudah tidak terlacak, maka uang yang harusnya kita buat bayar hutang kita itu, kita sedekahkan, kita wakafkan, dan pahalanya ini sudah kita dari awal, sudah kita niatkan untuk kita bayarkan kepada pihak yang kita berhutang. kepadanya. Pemirsa Hasanah, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan Tanya Hasanah di episode selanjutnya. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.